PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Oke... Ini minumnya Ayo, diminum Thank you Tapi minuman ini bukan sobokan kan Karena anak om tetap harus Ganti rugi Atau harus aku Panggilin... Jangan ada Cara-cara untuk memanggil Siapa gitu Ini kan kerjaannya Biasalah terjadi ya Setiap hari juga banyak mobil senggolan Kita selesaikan aja Berdua Lagi pula anak saya ini kan sudah besar Dia bisa bertahun jawab kok I know Tapi anak om itu nawar terus aku gak mau Masa Sebentar Sorry Client Halo Udah oke Jadi deal Iklannya Oh konsep, oh bagus dong konsepnya Sebentar, sebentar Iya, iya Oke Laura Kayaknya kalo 50-50 aja sih Masih aman Kapan castingnya? Oh iya dong, pasti dong Harus ada casting dulu Iya, iya, iya Oke Oke sip Ya siapin aja nanti saya ternak Iya Aduh Gak usah dipersulit deh ya Saya langsung asisi aja Oke Oke Yuk, yuk, yuk Thank you Sorry, sorry Tadi sampai dimana kita? Oh, no worries It's okay om Aku ngerti kok Kerjaan orang iklan Eh, om Orang iklan kan? Oh, iya tentu Keliatan ya? Well It's a coincidence Tapi aku tuh Model iklan Eh, pernah main di iklan apa aja? Eh, well Aku pernah main iklan mobile phone Jadi ceritanya tuh Kita rame-rame Selfie bareng Nah Kayak gini Gimana? Kerankan ekspresi aku Jadi Kapan castingnya? Jadi castingnya itu Kau Iya Coba Laura Gue ngomong dulu ya sama bokap gue Bentar aja Ayo 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 Oke Ada apa sih? Apa sih? Apa sih? Iya Apaan? Iya Pokoknya kalau misalkan Laura itu nanya Tentang iklan Jangan ayah jawab ya Please Loh kenapa? Iya Pokoknya kalau dia nanya Biar Citra Ji yang jawab Oke? Hei 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 Kamu mau manfaatin posisi ayah Supaya kamu bisa nego harga sama dia ya? No Engga 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 Curigan aja sih Engga kok Eh Ayah Bilang terus terang sama kamu ya Soal kerjaan ayah Soal kerjaan ayah Soal kantor ayah Soal kantor ayah Jangan kamu campur bau sama urusan pribadi kamu Apalagi soal nego harga Reputasi ayah kamu jaga dong Engga begitu caranya Paham gak kamu? Hah Kenapa lagi sih Laura-Laura itu? Iya Jadi dia itu pengen jadi bintang iklannya ayah Apa? Apa? Bujung gunung sil Buat nego sama dia Setidaknya cabut tuntutannya kek Excuse me Uh huh Aku mau ke kamar kecil Oh iya silahkan disitu Thank you little sister You're welcome big sissy Maunya dia lebih baik Tadi itu Shhh Udah jangan marah-marah jadi lo Udah nego ulang belum sama dia Coba dulu aja Ya belum sih Gimana cara nego nya gak bisa Well i don't know Apa kek gitu Udah Udah Aw Thank you ya Udah boleh pake kamar kecil di rumah kamu Oh you're welcome You're so kind Ah bisa aja By the way Papa kamu tuh bener We have a lot in common Banyak kesamaannya We should be friends Totally Totally Oh iya Laura Berarti Kalo misalkan kalian Berdua temenan Berarti Bisa dong Tuntutannya dicabut Of course We're friends Right? Duit gak ada temennya Duit gak ada temennya I'm sorry tapi gak bisa I'm sorry tapi gak bisa What? Tentu 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 Saya mau ikut campur sama urusan kita Wow Oh i see By the way Kantor ayah kamu dimana ya Katanya besok ada casting Karena sekarang dia udah kenal sama aku Mungkin besok proses castingnya bisa lebih lanjut Gak bisa maaf ya, ayah tuh biasanya kalo sama orang-orang yang udah bermasalah sama keluarga dia gak izinin casting Soalnya nanti takut jadi beda pas penilaian Seriously? Jadi biasanya sih gitu, kalo misalkan punya masalah mending diselesain dulu, misalkan cabut tuntutan gitu No Oh yaudah ya gak apa-apa sih, berarti lo bakalan bermasalah terus Jadi nama lo juga gak bakalan masuk deh dalam daftar castingnya bokap But we're friends Ya masalah tuntut menuntut kan gak kenal temen Exactly Ruh tapi kalo mobilnya gak di benerin nanti tante aku marah sama aku Lo kenapa gak di benerin, kamu kan model ya kan tadi ngomong kan model iklan kan Casting lagi dong, nanti kalo honornya udah turun langsung benerin deh mobilnya Gosh Ayah Caca lega deh, kayaknya Kak Citra gak jadi ketangkep sama polisi Kenapa harus ditangkep polisi? Loh kan Kak Citra ngerempet mobilnya Kak Laura Terus katanya kalo Kak Citra gak ganti rugi entah dilaporin ke polisi kena tuntutan kan? Nah hal ini kan bisa kita bicarakan baik-baik Ayah bener Ya bener dong Tadi Kak Citra omong baik-baik sih ke Kak Laura untuk cabut tuntutan Hehehe Pinter anak ayah Itu baru namanya hebat anak ayah Iya Hehehe 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 Kak Laura sih katanya masih mempertimbangkan Soalnya Kak Ayah Kak Laura kan mau casting disini kan? Hehehe Abis itu kata Kak Citra kalo lo gak cabut tuntutan Ntar lo gak boleh casting di tempat ayah gue Gitu Pokoknya aku tetep minta ganti rugi Ya udah gue ganti kok Tapi inget ya Gak ada casting-castingan Ah jadi ada yang pake posisi ayah supaya ayah gak casting seseorang ya? Gak ada yang pake posisi ayah buat gak casting seseorang kok Excuse me Tadi itu apa? Oh gak maksudnya Kan emang sebenernya gak ada casting Cuma lo nya aja yang gak percayaan Hah gimana gak curigaan Pokoknya mobilnya harus mulus sebelum aku balikin ke tante aku Oh my gosh Ini tante aku Oh angkret dong Gitu banget deh Hai tante Hai tante Mobilnya tadi diep-diem dipake sama Laura Terus sekarang serempet orang Tante aku bisa jelasin Relax Mendingan tante ngomong aja sama orang ini Talk to my tante Or Or what Belim banget sih lo jadi orang Kamu juga nybelim Ya lo yang nybelim Oh gosh Halo Saya adalah orang tua anak yang nyerempet mobil anda Jadi begini ya Kondisinya begini Mobilnya bisa kita taruh di bengkel Nanti semuanya itu akan diperbaik Kenapa? Diansuransikan Mobilnya diansuransikan Apa? 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 Jadi kita tidak perlu ganti? Apa? Tunggu, 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 tunggu Aku tahu ini siapa Mona kan? Ini aku Bacius Apa? Jadi Apa? Ya Kalian tahu Tante Mona? Tante Mona itu tante lo Oh Oke Oke Sip Oke Sip Baik Ya Oke Kamu besok boleh ikut casting Tapi Harus diantar sama Tante Mona Oke Ya 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 Ya